haleluya shalom saudara yang dikasih Tuhan selamat pagi salam damai sejahtera untuk setiap kita selamat datang kembali di channel pohon kehidupan bersama saya Emmanuel Yeremia saudaraku pagi hari ini sebelum kita berdoa mari kita buka firman Tuhan di yakobus 1 ayat 5 dan 6 begini bunyi firman Tuhan tetapi apabila diantara kamu ada yang kekurangan hikmat hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit maka hal itu akan diberikan kepadanya hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang ambingkan kian kemari oleh angin haleluya saudaraku yang dikasihi Tuhan adakah diantara saudara yang sedang hadapi kebingungan hari-hari ini bingung akan apa yang harus dilakukan saat menghadapi masalah saat menghadapi tantangan di hidup ini baik itu di pekerjaan kita, usaha kita, keuangan kita seperti yang kita tahu saudara ada banyak orang merasakan dampak yang berat dari pandemi covid-19 ini tidak sedikit yang alami PHK tidak sedikit yang dirumahkan dan bisnis maupun usahanya tidak berjalan dengan lancar bahkan menjadi macet saudaraku banyak orang bingung dan bertanya-tanya apa yang harus dilakukan saat menghadapi keadaan yang seperti ini saudara puji Tuhan saudara firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan saat kita tidak tahu apalagi yang mestinya kita lakukan firmannya mengatakan tetapi apabila diantara kamu ada yang kekurangan hikmat hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit maka hal itu akan diberikan kepadanya haleluya saudaraku firman Tuhan mengatakan mintalah hikmat saat kita kekurangan hikmat saat kita tidak mengerti apa lagi yang harus kita lakukan saat kita menghadapi kebingungan menghadapi masalah dan tantangan di hidup ini saudara mintalah hikmat daripada Tuhan maka Tuhan akan memberikannya kepada kita sebab firmannya sendiri mengatakan bahwa dia memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit saudara haleluya Tuhan itu baik Tuhan itu setia saudaraku dia peduli dengan setiap kita terpujilah nama Tuhan saudara di Alkitab diceritakan Raja Selomo adalah seorang yang paling kaya yang pernah ada di muka bumi ini dia bisa saja memiliki apapun yang diperlukan atau apapun yang dia ingini dengan kekayaan dan kekuasaannya saat itu saudara namun dia mengerti akan hal ini saudara bahwa yang terpenting dari semuanya itu adalah hikmat itu sebabnya dia meminta hikmat kepada Tuhan dan Alkitab menceritakan Tuhan menganugerahkan apa yang dia minta hikmat yang luar biasa saudaraku hikmat Tuhan saudara membuat kita mengerti dan menolong kita akan apa yang harus kita lakukan dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan hikmat Tuhan saudaraku membuat kita melakukan apa yang benar di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat hikmat Tuhan saudara membuat kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat saat kita menghadapi masalah-masalah dan tantangan-tantangan di hidup ini hikmat Tuhan saudara membuat kita mengerti membuat kita memahami menangkap apa yang Tuhan mau apa yang menjadi keandah Tuhan dalam hidup kita oleh sebab itu saudaraku pagi ini saya mendorong setiap kita apapun yang hari-hari ini kita hadapi di hidup ini baik itu tentang pekerjaan kita tentang usaha kita tentang bisnis kita tentang masa depan kita saudara tentang kesehatan kita atau tentang pernikahan kita tentang anak-anak kita tentang apapun itu saudara mintalah hikmat daripada Tuhan dan percayalah saudara Tuhan kita itu murah hati dia tidak menahan kebaikan bagi anak-anaknya dia memberi apa yang kita minta yaitu yang berkenan di hadapannya haleluya mari kita berdoa saudara Bapak yang baik Bapak yang setia Bapak yang murah hati Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini Tuhan kembali kami datang merendahkan hati kami di hadapanmu kami mengucap syukur kami berterima kasih untuk anugerahmu yang besar dalam hidup kami engkau yang memelihara kami sepanjang malam tadi Tuhan engkau yang menjaga tidur kami engkau yang memperbarui kesehatan kami engkau yang memberkati pada waktu kami tidur dan menganugerahkan kasih setia dan rahmatmu yang selalu baru setiap pagi kami ucapkan terima kasih kepadamu Tuhan Bapak pagi hari ini kami juga mengucap syukur untuk firmanmu yang baru saja kami dengar firmanmu yang mengingatkan kami yang mendorong kami untuk meminta hikmat kepada engkau biarlah engkau Tuhan menambah-nambahkan kami hikmat supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan supaya kami tahu Tuhan keputusan-keputusan apa yang harus kami ambil yaitu yang baik yang berkenan di hadapanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus di masa-masa yang sukar seperti ini Tuhan ada banyak orang yang mengalami dampak dari pandemi COVID-19 ini Bapak biarlah engkau Tuhan yang memampukan kami yang menolong kami Tuhan menganugerahkan kami hikmat yang luar biasa supaya kami tetap bertahan bahkan terus maju dalam anugerahmu Tuhan diberkati di dalam pekerjaan kami diberkati dalam usaha dan bisnis kami Tuhan engkau Tuhan yang menganugerahkan kami ide-ide yang daripada engkau membuka pintu-pintu yang daripada engkau membuka jalan saat tiada jalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kejaiban daripadamu terjadi dalam hidup kami di dalam anugerahmu yang besar Bapak terima kasih Tuhan terima kasih Bapak yang baik engkau lihat anak-anakmu sekarang Tuhan dimanapun setiap kami berada mari Bapak di dalam kemurahanmu berikan kami hati yang takut akan engkau buat kami mengerti apa yang menjadi rindumu apa yang menjadi maumu hari-hari ini Tuhan berikanlah kami kekuatan yang baru urapi kami dengan pengurapan yang baru Tuhan pegang tangan kami Tuhan tuntun setiap langkah kami roh kudus kami perlu engkau di setiap area kehidupan kami engkau lah pusat hidup kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami nyatakan terima kasih Bapak terima kasih pagi hari ini Tuhan dimanapun kami berada siapapun kami yang datang Tuhan kami percaya engkau Tuhan yang sanggup bekerja mengatasi ruang dan waktu tidak ada yang terlalu sukar di hadapanmu nyatakanlah pribadimu bagi setiap kami Tuhan nyatakanlah hadiratmu bagi setiap kami curahkanlah kasihmu damai sejahtera suka cita yang berlimpah-limpah di hati kami Tuhan mampukanlah kami pada hari ini melakukan apa yang harus kami lakukan biarlah segala perkataan dan perbuatan kami boleh berkenan di hadapanmu Tuhan dibuat sukses beruntung dan berhasil setiap apapun yang kami kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon Oh Bapak yang baik bagi kami yang hari-hari ini menghadapi kekurangan kami percaya engkau sanggup menyediakan sebab engkau adalah Tuhan yang berkelimpahan mengalir penyediaan yang daripada Tuhan datang pertolongan yang daripada Tuhan tepat pada waktunya tidak terlambat dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya engkau baik engkau setia Tuhan bagi kami Tuhan yang sedang merasakan sakit di tubuh kami engkau Tuhan yang menyembuhkan biarlah engkau menjama setiap tubuh yang sakit Tuhan mengangkat setiap sakit penyakit menyembuhkan setiap sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus hai engkau setiap sakit penyakit di tubuh kami kami perintahkan pergi dan keluar di dalam nama Yesus Tuhan darah Yesus yang berkuasa menyucikan menguduskan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami menjadi sembuh terima kasih Bapak terima kasih Bapak yang baik diberkatilah setiap area hidup kami sepanjang hari ini Tuhan pernikahan kami hubungan kami dengan orang-orang yang kami kasihi diberkati dalam nama Yesus Tuhan ada cinta kasih ada sukacita keharmonisan ada damai sejahtera yang berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus dilindungi kami dimanapun kami ada dan kemanapun kami pergi Tuhan dipagarilah setiap kami dengan anugerahmu seperti perisai biarlah malaikat-malaikatmu berjaga-jaga atas setiap jalan kami Tuhan dijauhkan setiap kami dari kecelakaan dari niat orang jahat dijauhkan setiap kami dari virus-virus yang berbahaya dari penyakit yang menular di dalam nama Yesus Tuhan darah Yesus menundungi kami sempurna terima kasih Bapak terima kasih kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tanganmu berkat kasih kemurahan damai sejahtera kebaikan-kebaikanmu perlindunganmu yang sempurna ada atas hidup kami menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini inilah doa dan permohonan kami Bapak hanya di dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kami mengucap syukur Haleluya Amin 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 Haleluya Saudaraku kita sudah berdoa saudara ingat loh saudaraku setiap hari mintalah Tuhan menambah-nambahkan hikmat kepada setiap kita biar setiap kita mengerti apa yang harus kita lakukan keputusan apa yang kita ambil yang baik dan yang berkenan dihadapannya mintalah tuntunan Ruh Kudus yang menolong yang memimpin kita saudara percayalah Tuhan itu baik Tuhan itu setia dia murah hati dia tidak membangkit-bangkit dia memberikan apa yang kita minta dalam anugerahnya yang besar terpujilah nama Tuhan doa saya menyertai saudara jalani hari ini dengan semangat dengan antusias dengan penuh sukacita saudaraku tetaplah berdoa tetap letakkan pengharapan kita dalam Tuhan Yesus Kristus saya ucapkan selamat pagi selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati haleluya haleluya selamat menikmati